Firman Syah Akbar, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Wangkal Pinang, korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 dimakamkan di TPU Nagrak di Kampung Nagrak Kaler Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, selasa pagi. Pemakaman dilakukan setelah korban teridentifikasi petugas DVI Mabespori. Setelah selesai disolatkan, jenazah Firman Syah Akbar, Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Pangkal Pinang, korban pesawat Lion Air JT610 yang jatuh di perairan Karawang, dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari kediamannya. Suasana duka menyelimuti pemakaman Firman Syah. Isak tangis keluarga tidak terbendung ketika peti jenazah dimasukkan ke liang lahat, tak terkecuali istri dan kedua anaknya. Prosesi pemakaman juga dihadiri kerabat dan rekan-rekan korban dari kantor pelayanan pajak Pratama. Firman Syah Akbar meninggalkan satu istri dan dua anak. Korban yang baru empat bulan bekerja di kantor pelayanan pajak Pangkal Pinang merupakan sosok yang baik dan pintar, serta mempunyai prestasi membanggakan sehingga diharapkan menjadi sosok pimpinan di dirjen pajak. Selain itu, Firman Syah Akbar juga mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Dirjen Pajak karena sudah mengabdi selama 20 tahun. Jadi untuk menambah jam terbangnya beliau itu akan ditempatkan di luar Jawa, yaitu di Sintang, kemudian di Pangkal Pinang. Budi Setiawan, Bandung TV